Intro Selamat malam pemirsa TVRI Stasiun Maluku Kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa Malam ini bersama saya Abraham Soenisoplantila Mengawali penyampaian Maluku Antarnusa Dapat anda ikuti kilas berita utama malam ini Pelni siap antisipasi lonjakan penumpang Natal dan Tahun Baru Pelindu 4 Cawang Ambon tingkatkan pelayanan Demikian berita utama malam ini Kini kita ikuti berita selengkapnya Pemirsa mengantisipasi lonjakan penumpang Natal 2017 Dan Tahun Baru 2018 PT PNI Cabang Ambon akan melakukan penambahan set Penambahan satu kapal dan rekayasa trayek General Manager PT PNI Cabang Ambon Hambali menegaskan Untuk rekayasa trayek akan dilakukan pada dua kapal Yakni KM Nampulu dan KM Tidak Dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Natal 2017 Dan Tahun Baru 2018 PT PNI Cabang Ambon mengambil berbagai langkah GM PT PNI Cabang Ambon Hambali menegaskan Pihanya akan melakukan berbagai langkah antisipasi Yakni penambahan sit Penambahan satu buah kapal dan rekayasa trayek Untuk rekayasa trayek Hambali menyatakan ada dua kapal yang akan melakukan rekayasa trayek Yakni KM Nampulu dan KM Tidak Rekayasa trayek kedua kapal tersebut Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dari Ambon Ke wilayah Timur maupun Tenggara dan sebaliknya Kedua kapal itu selama angkutan Natal dan Tahun Baru Tidak melayani pelayaran ke arah barat Untuk penambahan kapal PT PNI Cabang Ambon Mendapat bantuan satu buah kapal yakni KM Ciremai Sementara penambahan sit berkisar antara 30 hingga 75 persen Tergantung alat penolong yang tersedia di atas kapal General Manager PT PNI Cabang Ambon Hambali kepada Pers di Ambon Mengaku dengan adanya berbagai langkah antisipasi yang dilakukan itu Pihaknya optimis dapat mengatasi lonjakan penumpang Untuk Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Penambahan sit itu disertai dengan penambahan alat penolong Yang kita bisa sebut ada namanya lifeboat Ada life jacket dan lain-lain Jadi tidak hanya ditambah saja Tanpa menambah alat penolong Itu poin pertama Yang kedua Bahwa untuk fixation ini Kita ada Ketambahan satu kapal KM Ciremai Dengan jumlah kunjungan Empat call Yang ketiga Ada rekayasa trayek KM Gapulu Dan KM Tidar Total kapal yang menyinggahi pelabuhan Ambon Untuk mengantisipasi lonjakan angkutan Natal Dan tahun baru kali ini Sebanyak 9 buah 5 buah kapal tipe 2000 Dan masing-masing 2 kapal tipe 100 dan 500 Boy Nahrum Hamza melaporkan Dalam meningkatkan pelayanan bongkar muat Khusus untuk peti kemas di pelabuhan Yusudarso PT Telindo 4 Cabang Ambon mendatangkan Tiga unit alat bantu bongkar muat Ketiga unit alat bongkar muat Yang didatangkan dari Cina itu Untuk melengkapi peralatan pendukung Yang sudah ada sebelumnya Peningkatan pelayanan bongkar muat Khusus untuk peti kemas di pelabuhan Yusudarso Ambon Kini terus dibenahi oleh PT Pelindo 4 Dalam meningkatkan pelayanan tersebut PT Pelindo 4 Cabang Ambon Membenahi infrastruktur dan suprastruktur yang ada Untuk suprastruktur Pelabuhan Yusudarso Ambon Kini memiliki 1 unit peralatan bongkar muat Atau kontener kren Dan alat bantu bongkar muat Atau rubber tiret gantri RTG Untuk melengkapinya Kini telah didatangkan Tiga unit lagi alat bantu bongkar muat Atau rubber tiret gantri RTG Dari Cina Pelaksana tugas GM PT Pelindo 4 Cabang Ambon Teddy Indrayudana Mengakui Dengan tambahan Tiga unit RTG Yang akan disusul dengan Satu unit kontener kren Nantinya dapat memperlancar distribusi Bongkar muat di Pelabuhan Yusudarso Jadi yang saat ini datang itu Pak Tiga unit rubber tiret gantri kren Atau RTG Ini adalah hasil dari investasi kami Dalam rangka peningkatan kapasitas Dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Ambon Yang datang ini Yang datang ini memiliki kapasitas itu sampai Daya angkat 40 ton dengan kapasitas tumpuk sampai ke 5 tir Kurang lebih Dengan 3 unit Dan semua baru Pak Fresh from the factory Kapasitas daya angkut per unit RTG Atau alat bantu bongkar muat dapat mencapai 40 ton Diharapkan dengan datangnya Tiga unit alat bantu bongkar muat tersebut Distribusi masuk keluar peti kemas dapat dipercepat Teddy Indra Yudana menyatakan Bila tadinya per jam 18 sampai 20 peti kemas Sekarang dapat dipercepat Hingga 30 peti kemas per jam Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Untuk mengembangkan program pertanian dan peternakan Di Kebupatan Kepulauan Aru Mendapat penolakan dari berbagai kalangan Salah satunya yang betul melakukan penolakan itu adalah Anggota BPR RI Dapil Maluku Merci Barens Penolakan terhadap rencana pengembangan program Pertanian dan peternakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian disuarakan berbagai kalangan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Merci Barens Salah satunya yang paling getol melakukan penolakan Merci Barens berasumsi Yang perlu dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Aru Bukannya pertanian dan peternakan Akan tetapi harusnya perikanan Hal ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah Dan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Aru Kalau sudah bicara soal lahan dan tanah Tolong hati-hati Karena banyak sekali hak-hak ulayat masyarakat Yang apa namanya Akan diganggu kalau sampai Investor ini kemudian dia masuk Dan kemudian mengatasnamakan Pak Menteri Yang telah memberikan green light seperti itu Pak Menteri memberikan penawaran Tapi pada akhirnya ketika investor mau masuk Ikut peraturan Tanya masyarakat mau apa gitu loh Hari ini kalau Pak Menteri datang itu dengan pengembangan pertanian Saya dukung 100% Pengembangan perikanan Saya dukung 100% Ini kan membuka 198 ribu hektare itu kan Kan tidak masuk akal Suka atau tidak suka pasti tebang pohon dan masuk hutan besar Dan sudah pasti kayu-kayu yang sangat mahal itu akan habis Saya tidak ingin ada indikasi illegal lodging dan lain-lain Mudah-mudahan itu semua dijauhkan Kalau itu sampai terjadi ini benar-benar Apa namanya Melukai Apa kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru Penolakan terhadap pengembangan program pertanian dan peternakan di Kabupaten Kepulauan Aru itu Disampaikan Mersibaren saat reses di Maluku Dalam reses kali ini Mersibaren mengunjungi konstituennya yang ada di kota Ambon Mersibaren memanfaatkan masa resesnya di Maluku Sekaligus melakukan safari natal Dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Universitas Darussalam Ambon Muisuda 470 Sarjana Baru Muisuda itu dilaksanakan dalam rapat senat terbuka luar biasa Yang berlangsung di kampus Tulelu pagi tadi Rektor Unidar Ambon meminta para lulusan Untuk bersaing dalam pasar kerja saat ini Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda 470 orang Sarjana Baru Unidar Ambon Dipimpin Rektor Unidar Dr. Ibrahim Ohorela 470 Sarjana Baru itu berasal dari 7 fakultas Dan 14 program studi Dengan jumlah lulusan terbanyak dari fakultas PFKIP Rektor Unidar Ambon Dr. Ibrahim Ohorela mengatakan Universitas Darussalam Ambon terus berbanah untuk meraih prestasi akademik dengan memantapkan dan menampilkan sebagai lembaga ilmiah yang dipercaya masyarakat Unidar Ambon terus berupaya menghasilkan lulusan yang berkualitas Sehingga dapat memajukan daerah ini ke depan Ohorela meminta wisudawan untuk mengembangkan ilmu yang mereka miliki Sehingga berguna bagi pengembangan Maluku ke depan Ohorela meyakini lulusan Unidar Ambon di bawah Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Tetap sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan Yang berikut soal legalitas wisuda tadi Beta selaku rektor ingin pastikan bahwa legal Kaitannya dengan kebijakan menteri SK 491 Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Usman Bahta mengatakan Unidar Ambon harus mendapat perhatian Dengannya Unidar Ambon akan berkembang dengan melahirkan lulusan yang berkualitas Bahta menyatakan pemerintah sangat membutuhkan pola pikir konstruktif Dari kaum cendikia guna kemajuan daerah ini Para lulusan Unidar Ambon diminta membuka peluang dan penciptaan lapangan kerja Agar menekan angka pengangguran di Maluku dan Indonesia Fani Letahid meleporkan Pemirsa sebanyak 109 mahasiswa sekolah tinggi agama Kristen Protesta Negeri Ambon di wisuda Wisuda berlangsung dalam sidang sangat terbuka yang berlangsung Jumat pagi 109 mahasiswa yang diwisudakan ini terdiri dari 103 orang lulusan program sarjana 4 orang magister dan 2 orang doktor Kegiatan wisuda ini dilaksanakan di gedung bayi Leo Siwa 5 Ambon Jumat pagi Sebelumnya pada Rabu lalu ke 109 mahasiswa ini telah menerima gelar sarjana Magister dan doktor dalam Yudisium yang digelar di gedung olahraga Stakpen Ambon Mahasiswa dari program studi pendidikan agama Kristen program serata 1 Atas nama Soni Sipa Sulta berhasil meraih predikat kum laut dengan IPK 3,90 Sedangkan program studi magister pendidikan agama Kristen Herni Tatuhei Berhasil meraih predikat pujian atau kehormatan besar makna kum laut dengan nilai IPK 3,86 Ketua Stakpen Ambon Dr. Agustin Nakakiai mengatakan Tahun ini merupakan tahun terakhir perguruan ini mewisudakan lulusannya dalam bentuk sekolah tinggi Pasalnya sekolah tinggi agama Kristen Protestan Negeri Ambon Sementara menunggu terbitnya peraturan presiden beralih status ke Institut Agama Kristen Negeri Ambon Menurutnya saat ini seluruh proses pengkajian dan harmonisasi lintas kementerian Atau lembaga terkait proses perubahan bentuk perguruan tinggi Stakpen ke IAKN sudah selesai dilakukan Aspirasi dari persetujuan aspirasi dari presiden sudah ada Kemudian surat dari harmonisasi juga sudah selesai Jadi ini sekarang di menempan oleh karena menempan oleh parah dulu baru kembali ke sekretariat negara Jadi memang kita tunggu proses legalitas saja Kalau proses pengkajian semua sudah selesai Hingga saat ini Stakpen Ambon telah meluluskan sekitar 3.000 lebih mahasiswa Baik program sarjana, magister maupun doktor Pada kesempatan ini juga KAKIAI menyambut 4 orang dosen Stakpen Ambon Yang telah menyelesaikan program studi doktoral Sementara salah satu dosen Stakpen Ambon yang berhasil menyelesaikan studi doktoralnya Di Universitas Negeri Semarang dengan predikat tertinggi dan nilai sempurna Atau suma cum laude dengan IPK 4,0 atas nama Dr. Jerry Van Harling Tahun lalu juga salah satu dosen telah menyelesaikan doktor dengan predikat yang sama Sementara itu Gubernur Maluku yang diwakili asisten 2 Setda Maluku Mari Cielo Pulalan dalam sambutannya mengatakan Sebagai salah satu perguruan tinggi Stakpen Ambon diharapkan bisa melahirkan lulusan yang memiliki wawasan luas Dapat mendorong pengembangan bangsa dan negara Serta bisa menciptakan inovasi dan kreativitas di tengah masyarakat Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan Basar Pangan menyambut Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Maluku Di Negeri Utumuri, Kecamatan Melayu Timur Selatan, Kota Ambon Diserbu oleh masyarakat setempat Dua komoditas yang banyak diminati masyarakat adalah telur dan gula pasir Bazar Pangan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Maluku Bersama Badan Ketahanan Pangan Nasional Mendapat respon positif dari masyarakat Negeri Utumuri Sabtu pagi Basar Pangan yang digelar di depan kantor Negeri Utumuri ini dipadati masyarakat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku, Dek Sanghaji, mengatakan Bazar Pangan yang dilaksanakan ini merupakan program nasional Yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan Nasional di delapan provinsi di Indonesia termasuk Maluku Bazar Pangan ini juga sekaligus merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat Mendapatkan kebutuhan pangan jelang Natal dan Tahun Baru dengan harga yang terjangkau Untuk stabilitas harga Dan kita harapkan kemudahan stabilitas harga ini bisa berjalan dulu sampai Tahun Baru Itu yang utama ya karena memang kendalanya yang terjadi itu harga-harga biasanya waktu hari yang besar itu naik Ini adalah kita akan coba untuk menstabilkan dan kita menjual juga beberapa komoditi itu harganya di bawah harga pasar Hal yang sama juga disampaikan Kepala Subbagian Sumber Daya Pangan Badan Ketahanan Pangan Nasional Nyonya Siti Badria Menurut Badria, Bazar Pangan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan Kebutuhan pangan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru tercukupi Saat membuka Bazar Pangan ini, Gubernur yang diwakili Inspektur Maluku Semirisambesi mengatakan Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya kegiatan Bazar Pangan ini Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau Setelah dibuka Bazar Pangan yang menjual sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, beras, gula, terigu, minyak goreng, dan bawang Langsung diserbu oleh masyarakat Sebagian besar masyarakat yang datang ke Bazar Pangan ini membeli telur, gula, minyak goreng, bawang, dan terigu Hal itu dikarenakan harga jual yang diberlakukan di Bazar Pangan ini lebih murah dibandingkan dengan harga pasar Hamzah Tomia melaporkan Pemilsa sejumlah liputan perayaan Natal umat Kristiani di wilayah kota Ambon dan sekitarnya Berikut dapat Anda simak dalam segmen Warta Natal Pemilsa suasana sukacita mewarnai Natal keluarga besar balai kesehatan paruh masyarakat Provinsi Maluku berlangsung semalam Natal kali ini diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal kepada anak-anak yatim piatu Panti Maria Santa Yosep Ahuru Keluarga besar balai kesehatan paruh masyarakat Maluku merayakan Natal Kristus dalam suasana kebersamaan Jumat malam Dalam perayaan Natal keluarga besar balai kesehatan paruh masyarakat Provinsi Maluku Mempersembahkan kidung-kidung pujian sebagai wujud sukacita menyambut kelahiran Kristus Sang Juru Selamat Dr. Iorike Latuhir mewakili Kepala Balai Kesehatan Paruh Masyarakat Mona Rumata Bahmid mengatakan Pesan damai sejahtera yang dibawa Sang Juru Selamat hendaknya menjadi landasan bagi pegawai BKPM Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Pegawai BKPM diharapkan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama Pendeta Nyonya M. Huliselan dalam kotbahnya mengatakan Perayaan Natal yang dilakukan ini sebagai refleksi dari cinta kasih Allah Dalam menghadirkan damai sejahtera bagi manusia Melalui perayaan Natal ini diharapkan dapat memberi sebuah pemulihan Dan hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan Perayaan Natal keluarga besar BKPM Provinsi Maluku ini Juga diisi dengan persembahan lagu-lagu pujian oleh pegawai BKPM Provinsi Maluku Natal BKPM Maluku diakhiri dengan pemberian bingkisan Natal Kepada puluhan anak yatim piatu Panti Maria Santa Yosep Ahuru Fani Letahi melaporkan Keluarga besar pemerintah kota Ambon larut dalam sukacita Perayaan Natal Kristus tahun 2017 Perayaan Natal yang berlangsung di gedung gereja Maranata Kamis Pekan ini Dihadiri wali kota Ambon Richard Lohenapesi Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dan Sekretaris Kota Ambon Sejumlah artis ibu kota asal Maluku turut hadir membawakan puji-pujian yakni John Tanamal, Selly Kelahatu, Fanda Huta Galung, dan Dili Lawalata Melalui Natal, Keluarga besar pemerintah kota Ambon diminta menghadirkan kasih dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik Pendeta Arens Lorenz dalam refleksi Natal mengatakan Tema Natal 2017 Immanuel Allah berserta kita adalah berbicara tentang Yesus Kristus pemberi kedamaian Pendeta Lorenz mengatakan Natal kali ini merupakan sebuah perayaan yang terbaik Karena segala pujian dipersembahkan untuk Tuhan Melalui berbagai kidung pujian sebagaimana julukan Ambon City of Music Lorenz berharap Natal yang dirayakan bukan sebagai sebuah rutinitas Namun lebih dari itu adalah pembaruan hidup yang lebih baik Sementara itu wali kota Ambon Richard Lohenapesi meminta seluruh aparatur sipil negara Untuk tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Tuhan bagi kedamaian kota Ambon Lohenapesi berharap melalui Natal keluarga besar pemerintah kota Ambon Saling peduli dan berbagi dalam melayani rakyat di kota Ambon Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Ismail Usemahu Menyerahkan ungkapan tali kasih Natal kepada para pensiunan di lingkup dinas yang dipimpinnya Mereka yang mendapat ungkapan tali kasih Natal adalah pensiunan yang telah mengabdikan diri Dan berkarya selama puluhan tahun di dinas PUPR Maluku Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usemahu menyatakan Natal Kristus membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan Melalui perayaan Natal Kristus Ismail Usemahu mengajak para ASN di lingkup dinas PUPR Maluku Agar dapat menghadirkan suasana baru, damai dan penuh kerukunan yang harmonis dalam berkarya Hal itu diharapkan dapat berdampak terhadap kebersamaan dan saling pengertian di antara sesama Untuk meningkatkan pengabdian dalam pembangunan ke infrastrukturan di daerah ini Dalam perayaan Natal Kristus yang dilaksanakan keluar kebesar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Maluku Pendeta Ferry Nahusona menguraikan spirit untuk berkarya Pendeta Ferry Nahusona mengingatkan spirit untuk berkarya sejatinya terdapat dalam peristiwa Natal Kristus Untuk itu pengharapan kepada Tuhan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab harus senantiasa dinyalakan pada berbagai kesempatan Boy Nahrum, Hamzah melaporkan Immanuel Allah beserta kita itu berarti di segala tempat, ruang dan waktu Kita semua tidak sendiri melainkan Allah ada bersama kita Hal ini disampaikan Pendeta Eileen Alphonse saat memberitakan kabar sukacita bagi warga sektor 3 jemat GPM Silo Eileen mengajak umat untuk hidup berjaga-jaga dan saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain Persyukat Tuhan ini haruslah bertumbuh, melayani dan bersaksi Serta bersyukur sebab Allah dalam Kristus ada beserta kita Ia tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekecewaan, ketegangan dan konflik batin Majelis Pembina Sektor 3 Hendrik Watimuri mengatakan Umat dalam harapan penantian Kristus datang untuk kali yang kedua Harus beriman teguh, harus bertobat, rajin beribadah dan berdoa Kristus dalam kesederhanaannya datang ke dunia Demikian manusia juga, jangan memperstap ora dan hura-hura untuk menyambutnya Dirinya berharap umat Tuhan lebih khusus warga jemat GPM Silo Sektor 3 Untuk menghindari kehidupan yang keras dan gelap Seperti kekerasan dalam rumah tangga, miras, judi, narkoba dan lainnya Dalam bentuk kasih yang nyata, perangkat pelayan jemat GPM Silo Sektor 3 Telah melakukan berbagai kegiatan bakti sosial Dan pemberian kasih serta kado natal kepada para lansia, warga Sektor 3 Dan anak yatim dari Yayasan Lidia Suka juta natal terpancar dalam kesederhanaan Di saat kisah kelahiran Kristus disajikan dalam bentuk tarian khas orang Maluku Oleh anak-anak warga Sektor 3 Perea natal tersebut melewatkan semua warga dan unsur pelayan yang berada Dalam lingkup Sektor 3 jemat GPM Silo Rike Niki Yulu dan Edwin Opir melaporkan Penirsa natal Kristus memotivasi umat Kristiani Ini meningkatkan keimanan kepada Tuhan Serta senantiasa hidup rukun dan damai dengan semua orang Hal ini karena peristiwa kelahiran Yesus Kristus Menghadirkan shalom Allah di muka bumi Melalui perayaan natal Kristus Umat Kristiani dimotivasi untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan Serta senantiasa hidup rukun dan damai dengan semua orang Pendeta Lisa Tetelepta menyatakan motivasi tersebut karena peristiwa kelahiran Yesus Kristus Menghadirkan shalom Allah di muka bumi Dalam perayaan natal Kristus Persekutuan warga Tounusa Amalatu Perwata Paperu di Ambon Pendeta Lisa Tetelepta menguraikan Tema natal kali ini Immanuel ala beserta kita Mengandung makna Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berserah kepada Tuhan Janganlah jadi anak-anak gelap yang jauh dari kehendak Tuhan Pendeta Lisa Tetelepta mengharapkan Agar persekutuan warga Tounusa Amalatu Perwata Paperu yang ada di Ambon Untuk senantiasa ingat dengan sesama yang berkekurangan Baik di saat perayaan natal Kristus maupun dalam kehidupan sehari-hari Ketua umum persekutuan warga Tounusa Amalatu Perwata Paperu di Ambon John Sokota menyatakan Natal Kristus harus menjadi momen saling menopang Untuk menghadirkan damai dan sejahtera John Sokota mengingatkan selaku anak cucu Tounusa Amalatu yang ada di tanah rantau Pasti ada kerinduan terhadap negeri yang telah lama ditinggalkan Oleh karena itu dirinya mengajak warga Tounusa Amalatu yang ada di Ambon Untuk senantiasa peduli terhadap negeri sebagai bentuk tanggung jawab sosial Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Pemirsa kelahiran Kristus adalah bukti dari shalom atau damai sejahtera Allah Yang datang menaungi manusia Dalam natal Kristus sektor melati Jemaah dituntut untuk menyatakan shalom Allah itu juga bagi sesama Sektor melati jemaat GPM Peniel yang berada di kompleks asrama TNI Bentas Semalam ada dalam suasana sukacita merayakan natal Kristus Nuansa khas melukum mewarnai perayaan natal Kristus sektor melati Hal ini terlihat dari penyambutan warga jemaat hingga berbagai kostum yang dikenakan Penyalahan lilin natal mengawali perayaan natal Kristus sektor melati Penyalahan lilin dilakukan ketua badan koordinator pelayanan, pendeta dan ketua panitia natal Ibadah natal diwarnai drama yang diperankan ibu-ibu sektor Drama yang dipentaskan mengisahkan kehidupan umat yang jauh dari hadirat Tuhan Kehidupan hedonisme atau kemewahan membawa umat lupa akan Tuhan dan akhirnya mereka terlibat dalam berbagai persoalan kehidupan yang rumit Pendeta I. Halawet dalam refleksinya menyatakan apa yang dipentaskan melalui drama tersebut adalah sekelumit realitas permasalahan hidup yang terjadi saat ini Persoalan hidup datang silih berganti dalam kehidupan manusia Banyak orang yang terus menyembuhkan diri dengan berbagai aktivitas sehingga lupa waktu bersama Tuhan Persoalan hidup yang melilit kehidupan menempa umat percaya untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus Di malam perayaan natal ini sektor melati mesti menjauhkan sikap dengki, iri hati dan kesombongan Sebaliknya warga sektor dituntut menyatakan shalom Allah kepada sesama Sementara itu ketua bakopel sektor melati nikpati dalam pesanan kesan natal mengatakan Euphoria natal dalam pernak pernik dan dekorasi natal sudah menjadi tradisi umat Namun apalah arti euphoria ini jika hati tidak siap menyambut kelahiran sang juru selamat Natal Kristus menuntut umat percaya agar hidup saling peduli dan berbagi dengan sesama Hal tersebut menunjukkan arti natal yang sesungguhnya bagi umat percaya Pria natal sektor melati jemaat KPM Peniel Bentas diakhiri dengan pembagian bingkisan natal bagi para janda dan duda di sektor itu Melkila Tsaulim Bintus Noya melaporkan Kerukunan keluarga Teraja Maluku atau KKTM di Ambon menggelar perayaan Natal Kristus Dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus yang berlangsung semarat Warga kerukunan keluarga Teraja Maluku atau KKTM mensyukuri kasih Allah Keinginan merayakan Natal Kristus di kampung halaman bagi mereka yang berada di tanah rantau sangat dirindukan Keinginan tersebut juga terasa kental bagi warga kerukunan keluarga Teraja Maluku KKTM yang ada di Ambon Kebersamaan dalam KKTM telah mengobati kerinduan mereka merayakan Natal Kristus di kampung halaman Pendeta Riko Rikumahu menguraikan hal tersebut dalam refleksinya pada perayaan Natal Kristus Yang digelar kerukunan keluarga Teraja Maluku KKTM di Ambon Dalam perayaan Natal Kristus yang berlangsung semarak Pendeta Riko Rikumahu menjelaskan berbagai kisah ilahia terjadi dalam kelahiran Yesus Kristus ratusan tahun silam Yang harus dimaknai umat Kristiani Salah satunya adalah memangkas sekat-sekat yang ada dalam masyarakat karena perbedaan suku, agama, dan ras Pendeta Riko Rikumahu menyatakan dalam realitas kehidupan Natal Kristus harus dijadikan simbol kemanusiaan yang universal Pendeta Riko Rikumahu menyatakan inti berita Natal Kristus adalah Tuhan akan merubah sesuatu sesuai dengan pengharapan umatnya Spirit dan semangat kebersamaan yang diperlihatkan warga kerukunan keluarga Teraja Maluku KKTM Dalam perayaan Natal Kristus merupakan simbol kasih Allah kepada umatnya Ketua Umum KKTM Agus Lomo menyatakan perayaan Natal Kristus yang dilakukan ini merupakan upaya Mensyukuri kasih Allah membangun kebersamaan dalam persekutuan Dalam perayaan Natal Kristus yang berlangsung semarak Agus Lomo mengajak keluarga kerukunan keluarga Teraja Maluku KKTM Untuk senantiasa menjumpai Sang Immanuel dengan beriman dan berpengharapan kepadanya Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Pemirsa Keluarga Besar Yayasan Pendidikan Al-Quran As-Suniyah Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Peringatan maulid tersebut menjadi momen untuk penguatan iman santri Yayasan Pendidikan As-Suniyah sesuai kepribadian Rasulullah Sebagai laboratorium spiritual moral Yayasan Pendidikan Al-Quran As-Suniyah Ambon Saat ini memiliki lebih dari 50 santri Selain melaksanakan kegiatan baca tulis Al-Quran Serta kejian Yayasan As-Suniyah setiap tahun Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam Pada Kamis malam keluarga besar Yayasan As-Suniyah Kembali melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah secara sederhana Pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Quran As-Suniyah Ustadz Burhanuddin Tidore mengatakan Peringatan maulid yang dilaksanakan ini Bagian dari program tahunan Melalui peringatan maulid Santri dan orang tua diingatkan kembali terhadap kepribadian Rasulullah Menurutnya dalam peringatan maulid tahun ini Melibatkan alumni Yayasan Pendidikan As-Suniyah Dan perwakilan Majelis Ta'lim Kepulauan Sula Kegiatan ini juga dapat meningkatkan ukuah Islamiyah Ustadz Abdullah Latuwapo saat membawakan hikmah maulid Menjelaskan kegiatan yang dilakukan Santri Yayasan As-Suniyah ini Bukti kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW Peringatan maulid yang dilaksanakan setiap tahun Bukan sekedar kegiatan seremonial Namun dalam peringatan maulid Jama'i yang hadir Hendaknya mengambil inti sari dari hikmah yang disampaikan para Ustadz Peringatan maulid juga dimaksudkan Untuk mengenang ahlak Nabi Muhammad SAW Yang menjadi rahmat bagi alam semesta Di antaranya Rasul selalu memaafkan orang yang menyakitinya Dan menghormati orang lain Serta selalu menjaga persaudaraan Olehnya Ustadz Abdullah Latuwapo mengajak keluarga besar Yayasan As-Suniyah menciptakan kedamaian Dan kenyamanan dalam lingkungan Sebagaimana ahlak Nabi Muhammad SAW Peringatan maulid itu Dimeriahkan dengan sukuan seni Dari Santri Yayasan Pendidikan Al-Quran As-Suniyah Hamjad Tomiyah melaporkan Pemirsa keluarga besar rumah tahanan negara Rutan kelas 2 Ambon Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Melibatkan warga binaan Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Oleh keluarga besar Majelis Ta'lim Rutan kelas 2A Ambon Diisi dengan pembacaan serapel 6 Serapel 6 yang dibacakan itu Berisikan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga diutus Allah ke dunia Untuk menyiarkan ajaran Islam Majelis Ta'lim Rutan kelas 2A Ambon Dan warga binaan juga melakukan jikir Kepada Allah dan berselawat Untuk Rasulullah SAW Panitia pelaksana Al-Isya Mengatakan peringatan maulid ini Terlaksana atas kerjasama Majelis Ta'lim Pegawai Rutan dan warga binaan Kepala rutan kelas 2A Ambon Irhamudin mengemukakan peringatan maulid ini Bagian dari kegiatan pembinaan Bagi warga binaan di rutan Harapannya Pegawai Rutan dan warga binaan Dapat mengambil makna dari hikmah maulid Yang disampaikan ustad Kepala Depisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Pujuh Harinto Berharap Pegawai dan warga binaan Bisa meneladani Ahlak Nabi Muhammad SAW Ustadz Selamet di Pinubun Saat menyampaikan hikmah Menjelaskan Peringatan maulid memiliki nilai Peningkatan iman dan takwa Kepada Allah SWT Serta selaturahim Hal itu terlihat daripada jikir Yang disampaikan jamaah maulid Kepada Allah SWT Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Ustadz menjelaskan Nabi Muhammad SAW Diutus ke dunia Untuk melakukan pembaruan ahlak manusia Ada empat sifat Nabi Muhammad SAW Yang menjadi contoh bagi umat manusia Yakni sidik, amanah, fatahna, dan tablik Sidik artinya benar perkataannya dan perbuatannya Amanah artinya dipercaya terhadap urusan Yang diserahkan kepada Rasulullah SAW Tablik artinya menyampaikan Segala firman Allah yang ditunjukkan kepada manusia Fatahna artinya cerdas Dibuktikan dengan kemampuan Nabi Menyampaikan 6.236 ayat Al-Quran Kemudian menjelaskan kepada umat manusia Hamzat Tumiyah melaporkan Dalam upaya meningkatkan minat generasi muda Akan olahraga binaraga Hammer Gym menggelas portisi Molokas Body Dental 2017 Event untuk merangsang minat generasi muda Dalam olahraga binaraga Yang berlangsung sehari di Ambon Memperebutkan Piala Gubernur Maluku Puluhan atlet binaraga mengikuti Sportisi Molokas Body Dental 2017 Event yang diprakarsai Hammer Gym Ambon Merupakan upaya meningkatkan minat generasi muda Akan olahraga binaraga Sportisi Molokas Body Dental 2017 Yang berlangsung sehari di Ambon Memperebutkan Piala Gubernur Maluku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Semi Huae Yang membuka event sportisi Molokas Body Dental 2017 Menyatakan minat dan bakat generasi muda Terhadap olahraga binaraga harus ditingkatkan Hal ini agar nantinya akan muncul atlet binaraga dari daerah ini Yang dapat berprestasi Baik di tingkat nasional maupun internasional Oleh karena itu event yang digagas Hammer Gym Diapresiasi pihaknya Sebagai salah satu ajang meningkatkan bakat dan minat generasi muda Kita melakukan momen internasional Sportisi Molokas Battle Dimana membutuhkan Piala Bergilir Gubernur Maluku Untuk ke depan kita lebih maju lagi Untuk para fitness money atau para game-game yang lain Untuk menyiapkan para atletnya Kita akan masuk di event nasional sampai internasional Sementara pembina Hammer Gym Jacqueline Margaret Sahetapi mengakui Event ini sangat positif Bagi penggemar olahraga binaraga yang ada di kota Ambon Dan Maluku umumnya Selaku pembina harapan saya kepada Hammer Gym Khususnya selaku penyelenggara event Kiranya lebih maju Untuk ke depan dapat mengembangkan potensi-potensi gymnasium yang ada di kota Ambon Dan kepada seluruh para pecinta gym yang ada di kota Ambon Mari sama-sama kita bersatu Untuk mendukung semua kegiatan yang ada Supaya melahirkan gymnasium-binasium yang memang profesional Untuk mengembangkan seluruh potensi olahraga yang ada di kota Ambon Minat dan bakat generasi muda terhadap olahraga binaraga di daerah ini sangat tinggi Oleh karena itu pembinaan harus ditingkatkan melalui berbagai event Seperti Sportisi Melukas Body Battle 2017 Yang digelar Hammer Gym Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!